Hai semua kali ini aku mau review selai coklat merek Morita dan selai kacang dengan merek yang sama nih harganya ya sudah tertera Oke langsung saja kita coba buka wah packagingnya bagus nih biasa mudah buat dibawa-bawa di perjalanan dan oke langsung saja kita coba oles keroti Oke kasih yang banyak aja nggak papa ya secara harganya sangat murah jadi nggak usah terlalu kelihatan menghemat-menghemat banget ya Oke kita coba yang banyak Ayo diratakan lagi biar merata sebentar kita cobanya ya Oke langsung aja Mari kita coba menurut aku rasa coklatnya itu mirip seperti coki-coki tapi yang kawe gitu tahu nggak sih rasa coklatnya lumayan tidak terlalu manis jadi tidak anak di mulut untuk teksturnya sendiri jadi lembut rupa pasta selai bukan yang tipe crunchy ataupun yang terlalu padat banget so untuk selai coklat seharga Rp10.000 ini menurutku cukup worth it sih untuk dicoba nah Oke lanjut ke selai kacangnya semoga sesuai ekspektasi ya Oke sama seperti yang sebelumnya kita coba kasih ke roti dan untuk rasanya kayaknya kalau yang rasa kacangnya ini masih kurang pas deh di lidah aku rasa kacangnya masih aku cari-cari ini masih ya Oke aku tambahin dulu yang banyak ya biar enak ngereviewnya kayak masih cari-cari nih rasa kacangnya ya ini sih seperti kayak makan mentega agak sepet-sepet Hai Hai rasa kacangnya tuh pas di akhir gigitan gitu loh ini aku coba cocok lagi bener kacangnya kurang nendang nih guys kalau dibandingkan sama yang selai coklat ini menurut aku masih enakan yang coklat deh serius agak kurang menurut aku untuk selai kacangnya tapi dibandingkan nah ini lihat sendiri ya padahal yang kacangnya udah aku tambahin banyak banget tapi kalau yang coklat emang sih jauh ya padahal dibandingkan yang coklat nih harganya lebih murah dan bisa dapat lebih banyak masih lebih enakan yang coklat dibanding yang kacang rasa yang kacang tuh flat flat banget gitu gue makan yang coklatnya sampai habis malah karena sumpah enak so untuk selai murah harga Rp 10.000-an merek Morita ini aku rekomendasikan deh kalau yang untuk rasa coklatnya yang kacangnya enggak dulu tapi kembali lagi ini tergantung selera masing-masing ya Oke itu dia reviewnya Terima kasih sudah menonton see you